Intro Yo Legends, balik lagi di channel kesayangan kalian semua Tempatnya pesulap profesional duduk nongkrong sambil ngobrolin sulap Nah seperti biasa, hari ini gue udah dateng lagi dengan membawa obat ganteng terbaru Dan yang pastinya nih, ini bukan obat ganteng kaleng-kaleng Tapi obat ganteng internasional Nah jadi sebelum kita mulai nih videonya nih, jangan lupa BPJSnya dulu ya Kalau kalian belum tau BPJS itu apaan, bayar pake jempol sama subscribe Tolong kesadarannya Kalian bisa ngeliat situasi lagi hujan disini Nah jadi sebelum kita mulai nih, gue bakal kasih motivasi sedikit ke kalian semua Ketika kalian menjalani hidup, kalian tuh bisa memilih Kalian pengen jadi orang berarti atau enggak dalam hidup ini Kalian bisa jadi dokter, kalian bisa jadi orang terkenal, kalian bisa jadi orang hebat Mungkin tuh salah satu dari kalian Ya bayangin tuh, salah satu contoh deh Contoh, salah satu penemuan terhebat Masa ini adalah listrik Bayangin kalau kita nggak punya listrik Kita harus terima kasih sama orang yang menciptakan listrik Kalau kita nggak punya listrik, hari ini kalian mungkin nonton video ini sambil pake cahaya lilin Hah? Parah nggak tuh? Mikirkan dulu kan Satu efek yang gue paling suka lakuin di jalanan atau di panggung adalah tali tembus leher Kenapa? Ya kan? Karena efeknya visual Plus kalau kita ngelakuin sama penonton, ada efek deg-degannya buat penonton kita Perhatikan baik-baik, ini salah satu efek favorit gue Watch Satu tali, satu leher, kalau gue tarik nih Bam! Talinya tembus leher Just like that Asik nggak tuh? Ya kan? Gue ajarin caranya Perhatikan baik-baik, lo ambil tali, ini panjangnya kurang lebih 1,5 meter lah Ya? Gue nggak pernah ngur, tapi ini kurang lebih 1,5 meter Perhatiin cara settingnya Cara settingnya gampang banget Ketika gue ngelingkerin talinya di leher gue, keliatannya innocent banget Keliatannya santai banget, ya kan? Tapi nggak, perhatikan nih Salah satu ujung talinya pasti lebih panjang Ya? Kalau buat gue secara pribadi, tali yang di sebelah kanan nih Pasti gue panjangin Ketimbang tali yang di sebelah kiri Sekarang kita lihat cara setupnya Cara setupnya juga gampang banget nih Tangan kiri ngambil tali yang sebelah kanan Tangan kanan ke bawah Ya? Ke bawah ngambil tali yang sebelah kiri Perhatikan baik-baik Tali yang ada di sebelah kanan, lo taruh di atas tali yang di sebelah kiri Ya? Tali yang di sebelah kanan, lo taruh di atas tali yang sebelah kiri Abis itu, lihat tangan kanan gue nih Tangan kanan gue bakal ngebawa Ya? Bakal ngebawa talinya Ngelingkerin leher gue sekali Inilah sebabnya kenapa tali yang sebelah kanan itu harus lebih panjang Hasilnya itu akan seperti ini Gue tarik talinya kiri dan kanan Bam! Talinya tembus just like that Gue kasih lihat sekali lagi, tapi kali ini simpulnya bener-bener gue taruh di belakang Ingat ya, tadi simpulnya gue taruh di sebelah sini Hanya untuk tujuan pengajaran Supaya kamera nggak perlu muter ke belakang Perhatikan baik-baik Dari sini gue taruh simpulnya di belakang Ya kan? Keliatannya innocent banget Lo tinggal tarik kiri makanan, lo betot ke depan Bam! Talinya tembus Seperti itu Ya? Tapi bukan ini yang gue pengen ajarin Ini yang gue pengen ajarin Perhatikan baik-baik, kali ini kita pakai dua tali Simpulnya Gue buat depan mata kalian Kalian bisa ngeliat ini simpul beneran Ya? Perhatikan talinya Perhatiin leher gue Watch very closely Talinya tembus leher Just like that Caranya gampang banget Sini gue ajarin Baik, disini gue punya dua utas tali Nah, settingnya itu sederhana banget Lo ambil talinya Dan lo lipat tepat setengah-setengah Seperti ini Jadi lo lipat jadi dua Tali kedua juga sama Lo lipat jadi dua seperti ini Nah, disini nih Lo butuh benang jahit Benang jahitnya lo ambil secukupnya aja Ya, gue pakai warna hitam disini Tapi nanti ketika kalian perform pakai warna putih Tali putih Benang jahit harus putih Kenapa benang jahitnya hitam? Karena untuk tujuan pengajaran Nah, disini nih Yang lo perlu lakuin adalah Lo tinggal ikat Si talinya itu pakai benang jahit Seperti ini Ya Ikat sekali Ikat dua kali Just like that Kalau lo ada gunting nih Lo rapiin kiri sama kanan benang jahitnya Biar keliatannya lebih Bagus aja Nah, dari sini udah siap buat main nih Lo tinggal ambil talinya Lo taruh di belakang leher lo seperti ini Kelihatan nggak tuh? Ya Ini settingannya tuh Itu aja settingannya Lo ambil tali satu di sebelah kanan lo Satu di sebelah kiri lo Lo tinggal ikat aja Nggak ada yang perlu diingat Lo ambil talinya pokoknya nggak salah aja Satu di kanan, satu di kiri Lo ikat simpul biasa Begitu lo ikat simpul biasa nih Kayak gini nih Ya Lo bisa kasih lihat nih Simpulnya simpul asli Lo tinggal tarik aja ke kiri sama ke kanan Benang jahitnya bakal putus Dan efeknya adalah si tali Keliatannya kayak tembus leher lo Just like that Kurang happy apa hidup ya Jangan lupa dicoba Ikut gegana Gerakan ganteng nasional Kalau kalian nggak bisa Langsung tag gue di Instagram Ini Instagram gue Ya Jangan lupa di follow juga sekalian Nah, gue minta kalian pakai imajinasi Bayangin kalian pinjem dua koin Dari temen kalian Kalian gesek-gesekin seperti ini And then Koinnya itu bisa Diimbangin tepat di ujungnya Buat kalian yang mikir Jangan-jangan pakai double tip kali ini No Perhatiin nih Double tip nggak bisa kayak gini nih Lo tiup And then koinnya bisa muter And then Watch Koinnya jatuh lagi Just like that Semuanya bisa kasih penonton kalian periksa Ya Kurang happy apa hidup Nah, jadi buat trik ini nih Kalian butuh dua koin seribu rupiah Ini koin biasa Plus ada satu hal lagi yang spesial Yang kalian butuhin Dan itu adalah Thumb tip ya Ini adalah jempol-jempolan Ini gue udah pernah ajarin Di video-video gue sebelumnya Dan di dalam jempol-jempolan itu juga ada magnetnya Ya ini namanya magnetnya unidium Ini sangat kuat banget Jadi settingnya gampang banget Magnetnya gue taruh di dalam thumb tip Jempolnya gue masukin ke dalam Thumb tip gue Ya jadi magnetnya itu sekarang ada di sebelah sini nih Nah tujuannya si thumb tip ini adalah Satu buat ngumpetin magnetnya Yang kedua Tujuannya adalah Supaya ketika magnetnya nabrak si koin Nggak ada suara Ya denger ya Nggak ada suara Bener nggak? Kayak cuman Cuman deb gitu doang Plus Karena ada thumb tip nih Yang melapisi si magnet Otomatis si magnet itu jadi nggak terlalu kuat Jadi kalau misalnya lu imbangin seperti ini nih Ini kombinasinya pas banget tuh Ya nggak terlalu kuat Lu masih bisa wiggle-wiggle sedikit And then tugas lu sekarang adalah Lu tinggal tiup sisi Dari koinnya Dan si koinnya itu bakal berputar Menciptakan sequence yang keren banget Perhatikan baik-baik Untuk ngelepasin si koinnya nih Tugas lu adalah tinggal Tarik thumb tipnya ke belakang sedikit Ini akan melemahkan si koin ini Jadi magnetnya itu makin lemah Koin ini Si koin otomatis drop Lu tinggal taruh koin di tangan lu seperti ini And then lu kasih temen lu periksa Koinnya There you go Kalo kalian butuh thumb tipnya Ntar gue taruh di bawah Link ada di description box Thank you very much Salah satu video yang paling populer di channel ini Adalah trick pensil tembus uang Kalo kalian belum tau caranya Kalian belum belajar Nanti gue taruh kartunya disini Silahkan ditonton Nah video ini Udah mencapai 2,7 juta penonton Gila nggak tuh? Tapi yang subscribe belum ada 1 juta Ya kan? Gimana nih? Jangan lupa subscribe makanya Nah Karena yang nonton udah banyak Dan karena yang tau juga udah banyak Ya mudah-mudahan dari kalian Banyak yang suka sama tricknya Gue pengen kasih kalian satu tips lagi Gimana caranya ngelakuin ini Ya dengan sedikit berbeda Dengan sentuhan berbeda Nah jadi bayangin kalian lagi di tengah-tengah tricknya Gue nggak bakal ajarin secara gamblang Kalo kalian pengen tau metodenya Silahkan ke video itu Nonton video itu Nah jadi intinya gini Bayangin kalian lagi di tengah-tengah Ngelakuin trick ini nih Kalian lagi di tengah-tengah Ngelakuin trick pensil tembus uang Tapi sebelum kalian tembusin pensilnya ke uang Kalian tambahin satu elemen lagi Nah elemen yang kalian bisa tambahkan Adalah Kalian bisa tambahin Kertas putih polos Tepat di atas Si uang kertasnya Just like that Nah ini merubah banyak hal Perhatikan baik-baik Ketika lu hantem pensilnya Ya ketika lu hantem pensilnya Dan pensilnya tembus seperti ini Liat gak efeknya Lu bisa kasih lihat Pensilnya depan Dan belakang Seperti itu Ngerti ya maksudnya Dan ada kesan sobeknya tuh Bener-bener sobeknya tuh realistis banget Ya Lagi-lagi gue nggak akan kasih tau gimana caranya Kalo kalian pengen tau Cara ngelakuin ini gimana Silahkan ke video pensil Tembus uang Nah dari sini nih Yang lu bisa lakukan adalah Ini sedikit tips saya buat kalian semua Lu bisa ngelakuin hal yang sama Lu bisa kasih lihat Ininya lu buka sekali And then lu kasih lihat Uang kertasnya lu buka sekali lagi Seperti ini Perhatiin Yang bedanya cuma disini doang Lu pegang Gimik sama pensilnya Ya Ini yang belum tau caranya Pasti bingung banget nih Tapi lu pegang gimik sama pensilnya Liat perbedaannya Perbedaannya disini nih Ketika lu sobek Uang kertasnya Liat gak tuh Penonton untuk sesaat Dia yakin tuh Uang kertasnya itu sobek Karena apa? Ada yang sobek Kertas putihnya yang sobek Tapi Ketika lu tarik Kertas putihnya ke samping Lu reveal kalo ternyata Uang kertasnya itu Tetap utuh Harap kalian suka dengan sedikit variasi ini Gua minta kalian coba Oh iya satu lagi nih Banyak banget Yang beli pensil sama gua Dia tag gua main di Instagram Tapi pensilnya gak diserut Jangan lupa serut pensilnya Thank you very much Nih sini Kamera liat ya Liat kamera nih ya Perhatikan mau benerin Kartunya gua bengkokin nih Kartunya gua bengkokin Berarti kan dia beda dong Sama kartu-kartu yang lain kan Kalo kartunya bengkok Otomatis sekarang ada satu kartunya bengkok di Tengah-tengah Bener kan Gua tumpuk dia di tengah-tengah nih Keliatan gak? Liat ya Kalo gua snap kayak gini nih Pam Liat ya dia naik ke atas Liat gak dia naik ke atas Liat gak dia naik ke atas Jadi untuk trik yang ini Caranya gampang banget Perhatikan baik-baik Lu butuh kartu biasa Jadi lu boleh pake bicycle Boleh pake kartu warung Gak masalah sama sekali Untuk opening Biasanya gua akan pake dribble Kalo kalian belum tau caranya dribble Gua udah pernah jelasin Di video yang sebelah sini Silahkan ditonton Perhatikan baik-baik Jempol di belakang Tiga jari di depan Telunjuk di atas Itu penting banget Lu tinggal jatuhin kartunya Satu persatu Seperti ini Dan lu minta penonton lu Untuk bilang stop Dimana aja Ketika lu lagi jatuhin kartunya Jadi silahkan kameramen Bilang stop dimana aja Stop Dan ini fair banget Dia mau stop disini Kita stop disini Dia mau stop dikit lagi Gak masalah sama sekali Intinya adalah ketika dia stop Ya kan Kita berhenti Kartu yang tersisa di atas Lu taruh di Paling bawah Seperti ini Nah disini Kita akan belajar tentang Triple lift Kalo kalian tau double lift Double lift adalah Teknik untuk ngebalik Dua kartu Sahakan Satu kartu Triple lift adalah Teknik untuk membalik Tiga kartu Tiga kartu Makanya namanya triple Tiga kartu Sahakan dia Satu kartu Dan kita akan ngelakuin Triple lift paling gampang Di dunia Perhatikan baik-baik Dia tadi bilang stop dimana aja Dia akhirnya stop disini Kita bilang seperti ini Ingat lu Lu bisa bilang stop Dimana aja And then lu spread Tiga kartu Lu beberin tiga kartu Ketika lu beberin tiga kartu nih Kelingking lu nih Yang di bawah Udah standby Untuk ngerapiin Dan nahan Si tiga kartu itu Yang lu akan lakuin adalah Lu bakal pake tangan lu yang bebas Ini tangan kan bebas nih Nggak megang apa-apa Lu bakal pake tangan lu yang bebas Untuk pegang kartunya Tepat di pojokan Jadi jempol di pojokan Jari tengah Di pojokan sini Kalo udah Lu tinggal ambil kartunya Dan lu balik Lu pake jempol ini Buat ngedorong Dan lu tinggal balik Ah Ternyata kartu yang lu pilih Asekop Sepik-sepik Perhatikan baik-baik Lu pake kartunya Lu balik lagi semuanya Penonton berasumsi Pilihan dia adalah Asekop Lu tinggal taro kartunya Di tengah-tengah Seperti ini Lu dorong Just like that Ya kan And then Dari sini nih Lu bilang Jelas kartu lu di tengah-tengah Lu beberin dua kartu Lu beberin dua kartu Lu rapiin Lu rapiin Lu tahan dua kartu Di atas kelingking Sekarang Ya Jadi balik lagi ya Asekop tadi udah masuk tengah-tengah Lu beberin dua kartu Lu tahan Si dua kartu ini Lu rapiin Take your time Santai aja Ya gak ada yang ngejar Jempol disini Jari tengah disini Lu kasih lihat lagi nih Nah Kartu lu udah naik ke atas Ya Nah dari sini nih Yang lu akan lakukan adalah Lu akan pegang serapi mungkin Lu tepuk dua kartu sekaligus Ya Biasanya peter gue Atau Apa namanya Kata-kata gue Presentasi gue adalah seperti ini Kalau tadi kan mungkin Lu gak ngeliat nih Kapan kartunya naik ke atas Kali ini Gue bakal Tekuk kartunya Ya Jadi dia beda nih Dengan kartu yang lain nih Yang lain kan lurus nih Dia satu-satunya yang bengkok Ya Ingat ya Ini kita tekuk Dua kartu sekaligus Yang lu akan lakukan adalah Lu akan taruh kartunya di atas Ya Lu angkat setengah Lu teken Lu teken Dan lu seret si kartu ini Ketengah-tengah Nah ingat nih Kartu yang dibawanya juga ikutan bengkok Tugas telunjuk lu adalah Tekan kartunya Ya Jadi ketika lu taruh kartunya Penonton bisa ngeliat Ada satu kartunya yang bengkok Ya Lu tinggal timpa Dari atas seperti ini Lu pegang kartunya di kiri dan di kanan Pake jempol dan jari tengah Dan lu tinggal lepasin tensionnya Lu tinggal buka aja nih Buka dikit aja Tapi jangan sampe kartunya jatuh ya Begitu lu snap Lu buka aja tuh Efeknya itu visual banget Kartunya pop up Ke atas Dan lu kasih liat Kalau itu adalah kartu Askop yang dipilih sama Penonton There you go Simple gak? Happy gak hidup? Happy Ya jangan lupa dicoba Di rumah ikut gerakan ganteng nasional Lagi-lagi nih Gerakan ganteng nasional itu penting banget Tag gue di Instagram Thank you very much Nah jadi itu aja konten dari gue hari ini Gue harap kalian suka Gue harap kalian coba Ingat Harus dicoba Coba 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 Dan coba Gue bakal taruh beberapa video gue disini Silahkan ditonton Isinya pasti bermanfaat Isinya pasti obat ganteng internasional Ya gue bakal taruh Instagram gue disini Jangan lupa di follow Ingat satu hal Be kind to one another Nama gue Rinku Faisroy Sampai jumpa di video gue berikutnya Bye-bye Bye-bye